cara setting router fiberhome untuk wifi poceran cuma pakai HP doang oke pertama-tama kita reset dulu router fiberhomenya tinggal dicolok sekitar 3-5 detik kemudian dilepas kalau misalkan udah tinggal kita sambungin aja ke wifi-nya untuk lihat kodenya teman-teman bisa lihat di bagian belakang nah tinggal kita sambungin terus masukin password yang sesuai kalau misalkan udah terhubung kita masuk ke web browser ketikan 192.168.1.1 nah untuk username-nya ini adalah admin dan password-nya bisa teman-teman lihat karakter ini nih tinggal di copy aja terus tinggal dimasukin ke kolom password dan login dan ternyata salah kita coba password-nya admin-admin apakah bisa dan ini bisa setelah itu masuk ke network di bagian atas itu untuk settingan basic-nya kita autokan aja sesuai bawaan kita langsung masuk ke settingan advance kemudian untuk SSID name-nya tinggal teman-teman ganti sesuai nama wifi yang teman-teman mau disini aku login rachel.com kemudian untuk password-nya kita matikan karena untuk wifi poceran di security mode-nya kita ganti open dan encrypt tipe-nya kita ganti non tinggal di apply biasanya bakalan reconnect kita sambungin lagi terus kita balik lagi ke web browser-nya kita ternyata ini minta login lagi kita masukin admin-admin tapi ternyata ini user yang tadi masih aktif solusinya kita matiin dulu routernya terus hidupin lagi tinggal pencet on off-nya kalau misalkan udah kita tunggu sampai wifi-nya muncul dan kita login ulang lagi masukin lagi admin-admin di network lagi kemudian masuk ke LAN setting di bagian bawah itu untuk LAN interface-nya kita ganti IP yang masih satu segmen dengan IP mikrotik disini IP mikrotik aku 10.20.30 aku kasih IP routernya 25 kemudian kita unchecklist kedua ini ya order config IP unchecklist kemudian DHCP 6 nya ikan checklist kemudian tinggal di apply kalau misalkan udah kita masuk ke DHCP server ini tipenya kita matikan supaya untuk device yang terkonek bisa langsung IP dari mikrotik terus tinggal kita colokin aja LAN yang langsung terhubung ke mikrotik tinggal kita tes apakah connect dan ini bisa connect semoga bermanfaat dan salam